Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini akan kita uraikan Hukum Tajwid Surah Al-Mu'l-Tawfifin Ayat 31 sampai dengan ayat 36 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Waizang kolabu ila ahlihimun kolabu fakihin Waizang kolabu Ini nama hukumnya adalah ikhfa'ab'ad Atau paling jauh Sebab nunmati menghadapi huruf kof Kolabu'i Ini adalah majaizmun fasil Sebab mantobi'i menghadapi huruf hamzah pada lain kata Panjangnya antara dua sampai dengan lima harokat Ila ahlihim Ini juga majaizmun fasil Sebab mantobi'i menghadapi huruf hamzah pada lain kata Ahlihimun kolabu Ini adalah ikhfa'ab'ad Sebab nunmati menghadapi huruf kof Kolabu'u mati setelah dommah Panjangnya satu alif atau dua harokat Fakihin Ini adalah madaridi sukun Bila dibaca wakof Sebab matobi'i yaitu Ya mati setelah kasroh Menghadapi huruf hidup Lalu bacaannya diwakofkan Panjang madaridi sukun Boleh dua, empat, atau enam harokat Wa idha ro'auhum kolu Innaha ula ila donlun Wa idha Ini adalah madtobi'i Sebab alif mati setelah fathah Ro'auhum Ro dibaca tabkhim atau tebal Sebab berharokat fathah Au huruf lin Sebab huruf fa'u mati setelah fathah Ro'auhum ko Idhar syafawi Sebab mimati menghadapi huruf kof Kolu mautobi'i Sebab huruf alif mati setelah fathah Kolu'i Madja'izmun fasil Sebab bantobi'i menghadapi huruf hamzah Pada lain kata Innaha Ini adalah gunnah atau wajibul gunnah Sebab huruf nun ditasdid Ha'u'la'i Nah disini Nama hukumnya adalah mad wajib muttasil La'udon lun Nah ini nama hukumnya adalah mad lazim muthaqol kilmi Sebab mantobi'i menghadapi huruf yang bertasdid dalam satu kata Panjang mad lazim muthaqol kilmi adalah namharokat La'udon lun Mad nari disukun bila wakof Sebab mantobi'i Wa'umati setelah domah menghadapi huruf hidup Lalu bacanya diwakofkan Wa'uma'urusilu alayhim hafidhin Wa'uma'urusilu Ini adalah madja'izmun fasil Sebab mantobi'i menghadapi huruf hamzah Pada lain kata Urusilu mantobi'i Sebab huruf waw mati setelah domah Ala'ihim huruf lin atau harfu lain Sebab huruf ya mati setelah fat Ha'ala'ihim ha' Ini adalah idhar syafawi Sebab mimati menghadapi huruf ha' Cara membaca idhar syafawi yaitu Huruf mimati dibaca dengan jelas Jadi tidak boleh dengung Hafidhin Mad asli atau mantobi'i Sebab fathah berdiri di atas huruf ha Dan mad nari disukun Sebab mantobi'i menghadapi huruf hidup Lalu bacanya diwakofkan Ini adalah huruf lin Sebab huruf waw mati setelah fat Ha'ala'zina matobi'i Sebab huruf ya mati setelah kasroh Amanu mad badal Sebab berungkup mumpulnya hamzah Dengan huruf mad dalam satu kata Panjangnya satu alif atau dua harokat Amanu mad tabi'i Sebab huruf waw mati setelah domah Al-kuffari' Alif lam komari'ah Sebab alif lam menghadapi huruf kaf Tandanya ada sukun Dan mantobi'i Sebab huruf alif mati setelah fathah Yad ha'kun Ini adalah mad nari disukun Bila wakof Sebab mantobi'i Menghadapi huruf hidup Lalu bacanya diwakofkan Alal aro'ik yang dhurun Al-aro'iki Ini adalah alif lam komari'ah Sebab alif lam menghadapi huruf hamzah Tandanya ada sukun Aro'iki Ini adalah mad wajib muttasil Sebab mantobi'i menghadapi huruf hamzah Dalam satu kata Panjangnya yaitu lima harokat Yang dhurun Nah disini nama hukumnya adalah Ikhfa'usat Atau pertengahan Sebab nun mati menghadapi huruf dhok Yang dhurun Nah ini adalah mad dari disukun Bila dibaca wakof Hal sungwibal kuffaru Makanu yaf'alun Hal sungwibal kuffaru Ini adalah alif lam komari'ah Sebab alif lam menghadapi huruf kaf Kuffaru Makanu yaf'alun Sebab huruf alif mati setelah fathah Makanu yaf'alun Mad dari disukun Bila wakof Alhamdulillah demikianlah Urayan hukum tajwid Surah Al-Mutawfifin Ayat 31 sampai dengan ayat 36 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati